apa kabar kalian semua nah hari ini luar biasa saya pengen sharing satu kebudayaan Tionghoa yaitu di Sat Cengbeng nah di Sat Cengbeng ini biasanya ada rezeki lain di sisi buat para pengurus-pengurus makam Nah inilah suasana pemakaman yang ada di kota Tanjung Pandan tepatnya di Pilang Tanjung Pandan berhitung nah Broensis pada kesempatan hari ini juga ntar saya coba buat cari narasumber yang lagi ngurusin makam baik leluhurnya maupun pesanan dari orang lain lagi membersih makam tersebut sehingga waktu perayaan Cengbeng warganya ada keluarganya datang sembahyang buat memperingati leluhurnya karena lebih indah lebih bersih dan lebih mudah inilah salah satu kebudayaan yang mungkin Broensis masih tahu ya yaitu Cengbeng atau sering yang disebut sembahyang kubur Oke Broensis tetap stay tune dan jangan skip video saya jadi Broensis ketemu dengan salah satu teman di kampung juga yang yang lagi membersihkan salah satu makam orang lain yang bang bang sorry ya Bang koneh masuk blog aku ya Nah ini bro siapa namanya bro Basir nah mungkin Broensis bisa tahu ya kenal ya Bang lah berapa lama ngebersi ini lebih 10 tahun Oh 10 tahun ya langganan bang eh Oh jadi tiap tahun waktu Cengbeng inilah lah ada yang langganan ya dikerjaan bang izin ya bang eh sedikit testimoni apa pengalaman bang yang luar biasa sih waktu ngurus-ngurus eh makam beliau nih sampai bersih bersih-bersih gitu dari sisi rezeki kan pasti dapat istilahnya no lain adek apalah ya sebenarnya ya sama aja lah kayak Kak kita kerja biasa istilahnya kita yang gawe asal pokok istilahnya orang rumah keluarga senang kita pun senang jadi berapa ikan makam ikan bersih hari ini lalu seluruhnya sih mungkin sekitar 30-an lah muset 30 jadi beliau mendapat orderan hampir 30 makam ya untuk dibersihin maaf nih agak sensitif dikit sekali bersih itu upah kurang lebih berapa itu sih tergantung Oh tergantung dari ukuran kuburan dari material yang dipakai Oh gitu Oh ada cat ulang atau apa gitu ya dicat ada yang dicuci ada yang dicuci aja oke 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 tergantung juga penyedia materialnya siapa dari orang rumah atau dari kita yang ngerjakan gitu kan Oke jadi menda eh cengbeng ini tepatnya tanggal berapa kalau cengbeng sih setiap tahun itu pasti tanggal 5 April 5 April ya puncak ya Oh berarti ini buat bersih buat keluarga-keluarga dibuat sembahyang ya Cuman kan kayak ini kan hari puncaknya 5 April dia sebelum 5 April kan udah banyak yang sembahyang apalagi kuburan baru kan ya betul-betul betul-betul kalau hokian biasanya dia 10 hari kedepan 10 hari ke belakang dia 10 hari kedepan 10 hari ke belakang ngebersih ya jadi dia dari tanggal 5 masih bisa sembahyang biasanya kalau hokian Oh setelah setelah tanggal 5 April itu Oh masih bisa sembahyang tapi kalau kalau kek sampai hokian ini yang namanya fukian fukian yisan ini kayak ya sembuh dibakti kalau hokian ya sambutan Dharma Oh kalau bahasa itu fukian yisan ya fukian fukian itu siapa ya fukian fukian kalau ini tai cung nisan ya tai cung nisan ini oke Bang makasih banget aku lanjut dulu makasih infonya ini susah selalu Bang eh semoga tiap tahun lejeki bertambah lah Bang orang-orang baik seperti abang ini kan ini lumayan nih sulitnya ini hahaha liatin rumputnya tapi ini disiram dulu ya kayaknya inilah pernah disemprot dengan pemati rumput Oh jadi tinggal dicabut ya Oke jadi Bro Insys let kegiatan saat sedikit rezeki dari sosana perayaan cengbeng yang ada di Belitung Nah ketemu lagi dengan kelompok warga yang lagi membersihkan salah satu mahkam orang lain oke oke jadi kayak gini nih berapa lama butuh waktu bersih oke satu hari satu hari ya ya satu hari satu hari kelar lah eh di Bro Insys bisa lihat suasananya mereka juga lagi membosikan makam-makam ini salah satu makam dari keturunan siang-makam yang ada di Okentang siapa sorry ya masuk channel aku ini izin ya oke 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 luar biasa nih nah sampai buka baju ya kayak uh mengkilat uh jadi langsungnya jadi Bro Insys bisa lihat ya awalnya itu sebelum disikat itu merekanya hitam sekali nah seperti begini jadi Bro Insys bisa lihat setelah mereka cuci nah persis sekali dan ini digunakan di saat kita pelayan cengbeng tanggal 5 April puncaknya jadi ini suasana yang ada juga sama di kuburan eh tak kanyin begitu juga dengan suasana situ juga banyak eh apa para pembersih-pembersih kuburan jadi ini step tahunnya istilahnya rezeki ketahunan ya buat orang-orang yang bekerja atau yang jadi Bro Insys bisa lihat sesananya ya sekerja-sekerja di atas di atas ini seperti ini beberapa tadi seperti di atas seperti di atas selamat menikmati 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 selamat menikmati